Kalau jendengan nih, boleh jujur mas ya? Lebih suka ke dorper, awasi, atau teksel mas? Ke dorper Lebih suka ke dorper mas ya? Kenapa sih mas, suka ke dorper mas? Karena, kan, istilahnya main timbangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi masih di channel Tali Sukses Nah, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sihat alafiat ya? Oke, jadi buat teman-teman semuanya Yang baru bergabung dengan channel Youtube Tali Sukses Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen Karena kita akan lebih semang lagi Untuk bikin video terbaru Terkait update kambing dan domba Oke, langsung saja kita cari dulu petra nya teman-teman Waalaikumsalam Ini lagi apa ini mas? Ini lagi makan sore Dengan mas siapa ini mas? Dengan mas Lasim Alamat farmnya mana mas? Banaran Banaran, Bapak Lamongan Ciri-ciri kembung itu gimana sih mas? Untuk domba itu? Ciri-ciri kembung dia nggak mau makan Tidak mau makan ya mas ya? Oke, terus dari kotorannya sendiri Biasanya berpunan mas yang keluar? Masih utuh atau mungkin Encer cair atau gimana? Dilihat fisik Kalau kembung itu kelihatannya masih gemuk Tapi dilihat kotoran Tidak nampak juga Oh, oke Cuma dia nggak mau makan gitu ya mas? Gitu aja Itu kalau menurut jendengan Dikasih tadi yang air kelapa Positif Masih tertolong ya mas ya? Tertolong Jadi kemungkinan besarnya bisa sembuh ya mas ya? Bisa ya Oke Nah selain sakit kembung mas Ada sakit apa lagi ya mas? Yang paling sering mas? Paling sering gatal Gatal ya mas ya? Iya Oke Kalau gatal itu Pihak mas Disontik atau gimana mas? Kita injek kita suntik Oh diinjek Nah ini obatnya apa mas? Kalau disini mas? Ada intermectin ya Intermectin Intermectin Kalau lebih komplek kayak gitu Pakai bukan? Nggak pakai Oh, udah pakai? Nggak pakai Kita mainnya ini ada Jamu ada Oh gitu Satu minggu sekali kita kasih Regusan bunyit Wah Itu ramuan tradisional ya mas ya? Wih Mantap sekali itu teman-teman Jadi masnya ini Nggak mengandalkan dari obat kimia jam Iya Jadi pakai ramuan yang tradisional Dijamin ini Keasliannya juga Kesehatannya Disamping itu mungkin Untuk suplemen mas ya Biar Apa itu Daya tahan tubuhnya itu Kuat mas ya? Iya Oke Kalau pakai yang ramuan Ada yang kita kasih Doang budih juga Kita blender Kita minumkan semuanya Mantap sekali Micin juga ya Micin juga ya mas Oke Mas saya lihat ini kan Kandangnya Jendengan tadi Di samping kanan kiri kan rumah mas ya? Ada komplain nggak mas? Dari masyarakat Atau tangga-tangga sekitar gitu mas? Dulu sempat komplain Karena yang panggung itu ada kambing juga kan Iya kan Bawahnya kita Nester dia Oh Dan akhirnya Amonianya Gitu masih ngangkat ya? Iya Jadi Apa Air kencing pun nggak bisa turun langsung ke tanah Gak bisa diserap ya mas ya? Iya Lain itu pakannya juga nggak fermentasi Nggak kering hijauan Oke Pakannya hijauan Baru saya kira bau eh lumayan nih mas Ya menyengat sekali Itu aja sebelah ada Sebelah ada ternak kan Udah 5 ekor itu Itu pakannya hijauan kan Bawahnya itu tanah Tetap bau dia Kalau ini fermentasi kering Ya Bapak lihat sendiri kan ini Iya Bau Oke teman-teman Ini karena pakannya itu pakan kering Jadi Mas meskipun kotorannya itu Lebih deket Iya mas ya Lebih deket di kita juga Tapi nggak ada aroma baunya Dan ini juga kemungkinan sudah tercampur sama urin juga mas ya Tapi tetap nggak bau mas ya Iya Oke Mantap sekali Oke mas Pernah disemprot nggak mas? Mungkin Kayak di apa Kandang-kandangnya ini Untuk kebersihan dan lain Biar apa racun-racunnya Atau kuman-kumannya itu mati Kayak gitu mas Oh kita semprotnya hanya untuk Kempat beranak aja Oh nggak ada Nah itu apa mas yang dikasihkan mas? Oke fastak Fastak ya mas ya Oke Jadi masih sama teman-teman Jadi kalau misalkan kandang yang untuk beranak Rata-rata dikasih fastak ya mas ya Bawahnya kan tanah langsung Oke itu tujuannya biar Apa? Iya mas ini Biar kuman-kumannya itu mati ya mas ya? Hewan-hewan semut dan sebagainya Dan itu pun tidak beracun untuk domba mas ya? Jadi aman ya mas ya? Aman ya Nggak langsung ada dombanya enggak Satu hari sebelumnya Satu hari sebelumnya Oke Oke mas Harapan ke depannya mas Ini nanti ternaknya gimana mas? Harapan ke depannya ya Populasinya tambah banyak Tambah banyak Dan punya keturunan dorper Banyak juga Oke Kalau jendengan ini Boleh jujur mas ya? Lebih suka ke dorper Awasi atau texel mas? Ke dorper Lebih suka dorper mas ya? Kenapa sih mas Suka dorper mas? Karena Kan Sisi lain main timbangan Bobotnya banyak Dan dagingnya banyak juga Dagingnya banyak Harganya gimana mas? Harganya mantap Harganya mantap teman-teman Satu dorper raja itu sudah Wuh Luar biasa itu kalau original Iya Dan arahnya saya kan Di depan Pasarnya Ini jual sate Dan lain sebagainya Oh gitu Jadi nanti dijual sendiri ya mas ya? Punya rumah makan sendiri ini? Alhamdulillah saya punya Rahmatan buah Dan ini bangun lagi Sebelahnya alfabet Itu sate Itu sate lagi? Sreng-srengan kambing Sapi ayam Sapi ayam teman-teman Mantap Mantap Jadi Tidak usah beli kemana-mana Produksi sendiri Tahu sendiri hasil dagingnya Mas Sebelum kita tutup mas Nah mungkin Ada pesen gak mas Untuk teman-teman Peternak pemula mas Jadi misalnya Teman-teman itu Yang baru belajar Harus kayak gimana itu mas Dari pengamatan jendengan Ada Ya pesennya Untuk peternak Pemula Pemula Ini Memelihara yang sedikit dulu saja Untuk belajar ya mas ya? Untuk belajar Oke Walaupun punya modal Dan sebagainya Itu gak menjamin untuk berhasil Oke Modal belum jamin berhasil ya mas ya? Oke Nah yang penting apa ini mas? Intinya ya Belajar dulu Belajar dulu Oke Cari pengalaman dulu ya mas Iya Kayak jendengan itu Jatuh bangunnya ada mas ya? Untuk di domba ini Ada Oke Pernah Katanglah kalau Dikeruskan rugi itu Berapa juta mas? Dari ternak ini mas Kalau Rugi itu selama ini Iya Kalau itu selama ini Imbang Oh imbang mas ya? Imbang Untung kami sedikit Gak banyak Tiga tahun setengah itu Ini gak mas Mose Tiba-tiba itu mati Dalam Apa itu Jangka waktu dekat Dan jumlahnya banyak Kayak itu Pernah betul mas? Ada Waktu itu berapa mas? Tiga tahun setengah Untung sedikit ini Tapi dulu Kalau Dimutar ke belakang Satu tahun Pas Start berternak Nah itu Rugi nya Ya Hampir satu juta juga ada Wah Mantep ya Ini bukan angka yang kecil Angka yang luar biasa Karena dulu Nafsu Ya itu Indahkan itu nafsu Jadi hindari nafsu ya mas ya Kalau bermain domba ini Tapi tetap lebih utama pengalaman Pengalaman ya Pengalaman ya Oke Nah kalau misalkan sudah pengalaman Bolehlah main jenis kayak gini ya mas ya Boleh Oke Yang penting untuk berternak itu Jangan takut gagal gitu aja Jangan takut gagal Betul Jangan takut gagal Intinya ada dulu barangnya Nanti sambil jalan Bisa dipelajari kok ini Oke 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 Ini kalau manajemen waktu mas ya Iya Menurut jendengan itu Butuh banyak waktu udah mas Kayak tenak Misal ini kan populasi luar biasa mas ya Iya Kira-kira lebih banyak santainya Atau lebih banyak ke kandang ini mas Ini segini Banyaknya Iya Hanya anak kandang satu Waduh Oke Cukup mas ya Cukup Padahal nyawannya 200 ya mas ya 200 lagi Jadi lebih banyak santai ya mas ya Lebih banyak santai Oke Lebih banyak santai Ini makannya aja setengah jam selesai semuanya Lah gitu Nah misalnya panjendengan ini Ada kesibukan yang lain Masih bisa ditinggal ya mas ya Bisa Oke gitu ya teman-teman Untuk insi teman-teman juga Meskipun posisi kerja mas ya Iya Bisa juga sambinannya ternak Kayak gitu Karena ternak ini Tidak butuh banyak waktu ya mas ya Tidak butuh Tidak butuh banyak waktu Makan cuma dua kali Yang terpenting kayaknya Bang pakannya harus siap itu mas Bang pakannya harus siap Jadi kalau bang pakan siap Malah tanpa ngarit mas ya Ini tanpa ngarit ini Ini tanpa ngarit udah modern sekali teman-teman Oke Mas Untuk minum mas Belum kita tanya mas Iya Pakai apa ini mas minumnya mas Air sama apa mas Ini sehari-harinya Air putih biasa Oh air putih biasa Iya sehari-harinya Gak bahaya itu mas Aman Aman ya Aman ya Tapi satu minggu sekali Kita kasih jamu Oh jamu tadi Kita seling-seling Minggu pertama Kunyit dan gula aren Minggu kedua Gawang putih di blender Ya satu kilo kita kasihkan Campur semuanya Minggu ketiga micin Satu kilo kita kasih semuanya Gitu aja Moten gak mas ya Loh saya penasaran Micin mas Iya Kok baru denger ini mas Oh kayak generasi micin aja ini Ya kan itu kan dari fermentasi Katanya sebu ya Oke Jadi micin itu gak panas mas Jadi kalau misal konsumsi Untuk ternak kayak gini Aman ya Aman Untuk beding loh mas Aman ya Untuk semuanya aman Aman ya Oke Jadi dikasih di air gitu ya Kasih di air ya Jadi gak dikasih garam kayak gitu mas Enggak Garamnya kita kasihkan Pakanya Oh gak ter Jadi pas bikin Tadi apa Fermentasi Itu sudah ada campurannya garam ya mas ya Iya Tapi dulu Semenjak ada mineral block Sudah gak pakai Oh gak ada Karena sudah ada penggantinya mineral block Iya Oke Mantap sekali itu teman-teman Oke mas Sementara kayaknya itu dulu mas Mas Lazim Terima kasih atas waktunya Tetap kita doakan Semoga ternyata ini sukses Amin Lancar Dan berkah buat keluarga mas Amin pak Oke Jadi buat teman-teman semuanya Terima kasih yang udah menonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa tetap dukung kami Dengan cara klik tombol subscribe Like share dan komen Karena kita bakalan lebih smart lagi Untuk bikin video terbaru Terkait update Kambing dan domba Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih